Sejumlah mahasiswa nyaris adu joto sesaat setelah pembukaan Musawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau MUNAS BMSI ke-16 yang digelar di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang pada Senin pagi. Diketahui MUNAS dengan tema yakni memperkokoh NKRI dalam perspektif kemaritiman itu. Sebelumnya telah dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Namun di tengah berlangsungnya pembukaan, sempat diwarnai aksi simbolis pembentangan spanduk penolakan oleh Aliansi Mahasiswa Umbrah. Aksi itu wujud kekecewaan mahasiswa Umbrah terhadap BEMKM Umbrah yang bungkam terhadap persoalan internal kampus. Terlihat dari tulisan yang ada di spanduk tolak MUNAS BMSI, Aliansi Mahasiswa Umbrah mendesak agar MUNAS ini dibatalkan. Rizky selaku koordinator menyampaikan bahwa mahasiswa menolak dilaksanakannya MUNAS di kampus mereka. Sebab BEMKM Umbrah masih harus menyelesaikan persoalan internal terlebih dahulu, karena kondisi kementerian BEMKM juga masih banyak yang kosong. Mereka juga menyayangkan aksi itu tak dihiraukan oleh gubernur yang berlangsung, tepat sesaat sebelum gong dibunyikan tanda dibukanya kegiatan. Sontak hal itu nyaris menimbulkan kericuhan antara sesama mahasiswa Umbrah. Beruntung tak lama kemudian Rektor Umbrah Prof. Agung Damarsakti langsung turun tangan untuk menenangkan mahasiswa. Dirinya berharap agar para mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi tersebut dengan cara yang lebih beretika, yakni dengan berdiskusi yang mencerminkan sebagai kaum intelektual.